Target 9 kursi untuk DPRD Kota Jambi DPD PKS Kota Jambi meminta 45 orang caleg DPRD Kota Jambi untuk berjuang bisa meraih 9 kursi yang telah ditetapkan pada pemilu 2024. Ketua DPD PKS Kota Jambi Hizbullah mengatakan, pemilu 2024 merupakan momentum bagi PKS, seluruh kadar PKS untuk bertarung habis-habisan di 2024 dengan target menang 9 kursi. Anggota DPRD Kota Jambi ini berharap strategi dan pemerangan PKS bisa berjalan dan akan disesuaikan dengan kerja-kerja PKS sesuai target. Hizbullah menuturkan bahwa PKS tidak hanya menetapkan target 9 kursi, tapi juga dirancang dengan serius mulai dari CAD, calon anggota Dewan, dan semua infrastruktur PKS akan digunakan untuk memenangkan PKS. PKS juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh caleg, memberikan kesempatan yang sama, membuka pintu seluas-luasnya kepada caleg untuk menggunakan infrastruktur PKS. PKS juga memberikan program-program kepada caleg untuk bisa dimanfaatkan, karena sejak DCS lalu juga PKS telah memberi kepastian tidak ada perubahan caleg, sehingga para caleg bisa langsung bersosialisasi. Hizbullah menambahkan caleg PKS telah diberikan kepastian nomor urut dan kepastian kontestasi pemilu 2024, sehingga sejak bulan Mei mereka sudah mulai bergerak tampak APK. APS caleg-caleg PKS mendominasi. Jadi kalau kita memang 2024 ini adalah momentum bagi kita, menang atau habis kira-kira begitu. Jadi itu yang kita talangkan kepada seluruh caleg kita, kepada seluruh kader PKS untuk bertarung habis-habisan di 2024. Targetnya 9 kursi, kita berharap itu semua bisa berjalan sesuai dengan target, dan pastinya kita sesuaikan juga dengan kerja-kerja kita. Jadi tidak hanya menetapkan target 9, tapi kerjanya tidak serius untuk mencapai 9 kursi, tapi ini kita coba rancang betul-betul, mulai dari CAD-nya, infrastruktur PKS lah ya, semua infrastruktur PKS kita gunakan sekuat-kuatnya untuk pemenangan PKS.